Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan adalah titik-titik. Oke, 125 kita ubah dulu menjadi 5 pangkat 3. Lalu kita pangkatkan dengan 2-3X sama dengan 5. 5-nya berarti pangkat 1 ya. Lalu ini kita kalikan 5 pangkat 6-9X sama dengan 5 pangkat 1. 6-9X sama dengan 1. 9-nya kita geser ke sini. 6-1. Maka X sama dengan 6-1 itu 5. 9-nya kita ubah menjadi pembagian. Maka nilai X-nya adalah 5 per 9. Selanjutnya, nomor 37 diubah ke dalam pangkat positif. Ini berarti A pangkat 6, B pangkat 4, B pangkat min 5. A pangkat 6, B-nya berarti pangkat min 1. Biar positif berarti A pangkat 6 per B. Seperti ini. Selanjutnya, nomor 38 dengan merasionalkan penyebut bentuk sederhana adalah titik-titik. Oke, kita rasionalkan dulu. Cara merasionalkan adalah kita mengkalikan dengan sekawannya dengan penyebut ya. Sekawannya berarti 2 negatif akar 3, 2 min akar 3. Seperti ini. Yang atas berarti akar 3 kali 2 min akar 3 per. Nah ini, ingat itu tuh ini sama ini. Itu ada rumus matematika bentuknya gini. A plus B kalikan A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah ini berarti A, ini B-nya sebagai akar 3. Maka kita cukup hitung A kuadrat. Berarti 2 kuadrat min akar 3 di kuadrat kan. Jadi akar 3 kali 2 min akar 3 per 4 min 3. Akar 3 kuadrat itu 3 ya. Oke, maka hasilnya akar 3 kali 2 min akar 3 per 1. Jadi gak usah ditulis. Atau kalau mau dikalikan, ini kalikan berarti 2 akar 3. Dikalikan berarti min 3. Seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 39. Tentukan nilai. Oke, kita pangkatkan dulu yang atas dengan pangkat 3. A pangkat 4 kali 3 berarti 12. B pangkat 5 kali 3 15 per. A pangkat 5 kali 2 berarti A pangkat 10. B-nya pangkat 14. Maka A pangkat 12 min 10. B 15 min 14. Menjadi A pangkat 2. B pangkat 1. Seperti ini. Selanjutnya, saya terhadapkan berarti 3 pangkat 2 X plus 1. Kali 9. Kita jadikan 3 kuadrat. Lalu dipangkatkan X min 1. Menjadi 3 pangkat 2 X plus 1. 3 pangkat 2 X min 2. Ini dikalikan. Maka kita bisa tambahkan pangkatnya plus 2 X min 2. Jadi, 3 pangkat 2 X sama 2 X berarti 4 X. 1 min 2 berarti min 1. Seperti ini. Selanjutnya, untuk nomor 41. Di sini kita rasionalkan dulu akar 5 min akar 6 per akar 5 plus akar 6. Kita rasionalkan berarti akar 5 min akar 6. Akar 5 min akar 6. Yang atas berarti akar 5 kali akar 5. Terus, yang ini berarti min akar 6 kali akar 5. Ini berarti min akar 6 kali akar 5. Ini plus akar 6 kali akar 6. Per akar 5 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. Maka menjadi 5 min akar 30 plus 6 per 5 min 6. Ini ada 5 plus 6 berarti 11. Min ini akar 30 sama akar 30. Berarti 2 akar 30 per min 1. Atau min 11 min 2 akar 30. Menjadi min 11 plus 2 akar 30. Seperti ini. Selanjutnya, temukan hiburan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 7. Seperti 2 itu 2 pangkat 5. Atau 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 2 pangkat min 5. 2x min 7 sama dengan min 5. 2x sama dengan min 5 plus 7. 2x sama dengan 2. Maka x-nya dapat 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1. Oke, untuk nomor berikutnya. Seterhanakan bentuk akar. Oke, perlu diingat. Kalau kita punya akar 4, itu sama aja 4 pangkat setengah. Kalau kita punya 2 pangkat 3 di akar seperti ini, maka 2 pangkat 3 per 2. Akar ini tuh 2. Tapi kalau misalkan akar 5, 8 gini. Maka 8, 2 per 5. Kuncinya seperti itu ya. Oke, mari kita cek. Di sini 8 sama 16 kita coret. Di sini ada 2. Berarti x pangkat 5 y min 4 per 2. Y pangkat min 1 per 4. Di pangkat setengah. Menjadi x pangkat 5 per 2. Y pangkat min 2. Min 2 dari mana? Min 4 dikali setengah. Min 2. Per 2 pangkat setengah. Y-nya pangkat min 1 per 8. Lalu yang sama, kita gabungkan dulu. Ini 5 per 2. Y-nya berarti min 2 plus 1 per 8. Per 2 pangkat setengah. Akar 2. Nah, kita coba hitung dulu terpisah. Min 2 plus 1 per 8. Berarti cara samakannya min 2 kali 8 dulu. Min 16. Lalu dibagi penyebutnya. 8 plus 1 per 8. Maka min 15 per 8. Kalau sudah berarti x 5 per 2. Y min 15 per 8 per akar 2. Kalau mau diubah ke bentuk akar. Berarti x pangkat 5 akar. Kemudian akar 8. Oh, sebentar. Itu kan pangkatnya negatif. Berarti kita taruh di bawah. Y pangkat 15. Karena di bawah jadi positif ya. Lalu di akar 8. Lalu disininya adalah akar 2. Seperti ini. Selanjutnya. Tentukan nilai x. Ini persamaan. Berarti 2 pangkat 3x minus 1. Sama dengan 16. Itu 2 pangkat berapa? 4 ya. Kemudian kita pangkatkan x plus 1. 2 pangkat 3x minus 1. Sama dengan 2 pangkat 4x plus 4. 3x minus 1 sama dengan 4x plus 4. Maka 4x minus 3x. Ini minus 1 minus 4. Menjadi minus 5. Ini adalah x. Jadi x-nya adalah minus 5. Selanjutnya. Untuk bentuk soal nomor 45. Disitu ada 2. Kali x-nya pangkat setengah. Kemudian kali 3. X-nya pangkat 1 per 3. 2 sama 3-nya bisa diubah menjadi 6. Lalu ada x pangkat setengah. Ditambah sepertiga. Oke. Berarti 6x. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 6x, 5 per 6. Atau 6x pangkat 5. Lalu di akar 6. Seperti ini.